mau terlibat pada apa ya istilahnya konflik mereka ya itu kan konflik mereka bukan konflik Unimus ya saya mensayangkan Unimus dibawah-bawah itu sangat tidak etis dalam pemberitaan pertama karena kami membeli tanah itu sudah bersertifikat dan sertifikat yang kami beli itu sama-sama tidak ada nama Rumi jadi kami membeli saat itu dari sertifikat bernama Willy dan sertifikat bernama Mas Rofan ada berapa Pak ada dua sertifikat disini dari yang dua-dua sertifikat ya iya dua-dua penjual-dua penjual ya kemudian kami kan sudah konfirmasi kepada lurah mantan lurah-lurahnya notaris itu tanah tidak masalah ketika Pak Willy saya minta sejarah tanah itu dia sudah beri sejak tahun 2011 jadi nama tahun 2021 jadi kan sejarahnya disitu jadi saya juga kaget loh berita itu kok sumber-sumber dari dari mana kemudian yang dari Pak Mas Rofan itu juga atas nama keluarga nama-nama-nama yang tersebut dalam eh sertifikat itu juga enggak ada nama Rumi saya enggak tahu ada nama Rumi itu sebelum bersertifikat itu saya enggak tahu makanya tidak mau terlibat di dalam konflik keluarga Bapak Mas Rofan ini yang jadi masalah itu kan sertifikat yang atas nama Mas Rofan itu atau gimana yang dibahas itu kan dalam sejarah tanah itu enggak yang dipermasyakan mereka ya tanah letter C yang atas nama saya tidak tahu atas nama siapa tapi letter C 166 itu kalau disertifikat dialasannya itu sudah sudah dihapus oleh pihak keluarga sendiri menjadi sertifikat HM 4480 atas namanya Pak yang jatuh masrohan masrohan ya luas tanah berapa itu yang kami beli itu kan berapa luasnya saya nggak hafal ya tapi itu itu yang untuk rumah sakit itu yang satu bidang di kami membeli dari itu ya keluarga masrohan dan dari rekan-rekan media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita sebagai lawyer ahli waris dari kuasa hukum ahli waris jadi tanah ahli waris ini sekarang dimana dibangun oleh pihak Muhammadiyah jadi rumah sakit pendidikan itu dibangun dan tanah itu dalam bangunan itu sekitar 6.300 sekian itu adalah milik tanah ahli waris sekarang saya lagi proses kita LP ke polda jadi pasal 263 pasal 264 dan pasal 266 dugaan sementara setelah kita kaji setelah kita telusuri itu kan tanah sedesa tanah sedesa artinya sudah itu alas hak jadi kalau kita mau membuat sertifikat itu berarti dasarnya adalah sedesa tapi tiba-tiba muncul apa munculnya munculnya adalah izin garap izin garap ini keluarnya 2019 2019 kemudian dia buat ada keterangan waris dimana itu eh waris itu bukan merupakan pemilik lahan tersebut ya jadi inilah kerja-kerjanya mafia kerja-kerjanya mafia tanah kebetulan tadi kita seminar eh tentang perlawanan terhadap mafia tanah nah kalau saya pribadi sebagai lawyer saya katakan set eh gongkan bahwa perang terbuka kepada mafia tanah yang membuat sertifikat itu adalah tetangganya ahli waris ya saya kasih inisial aja ya Mas jadi eh seolah-olah itu ahli waris dari MS ya dimana MS itu memang ketuan tanah disitu ya karena sudah meninggal turunlah kepada anaknya nah cilokonya lagi disini anaknya 10 ya kan tapi disini 8 gitu loh ya itu namanya kejahatan pasti meninggalkan jejak sudah bukan tanahnya dia dan ini belum tentu mereka tahu letak tanahnya dimana yang belum tahu itu yang tidak tahu tuh yang menjual ini mungkin tanah kepada kepada Muhammadiyah yang lahir seolah-olah sertifikat dan saya sudah tahu sudah ada dalam dalam dokumen kami yang membiayai itu siapa kami sudah tahu itu mafia tanah ya nanti rekan-rekan media silahkan datang pada saat nanti ke pengukuran kemudian nanti datang ke polda ke penyitiknya nanti kita akan bongkar siapa yang membiayai itu nah seolah-olah biaya dijadikan jual beli ya karena itu dulu disewakan untuk bong-bong Cina gitu ya betul jadi tanah itu dulu tahun-tahun 85 itu kan sudah di jual di sewakan di kontrak itu adalah kuburan Cina nah kemudian ahli waris ini kan tidak punya link nih ke kepada Cina itu nah ngarjono ya almarhum yang saya kasih tahu itulah yang mengurus tanah itu untuk sana awal mulanya dia setor dia setor kepada ahli waris nah di tahun 2016 itu kan sudah tidak boleh lagi untuk kuburan nah sehingga saudara ngarjono ini berbondong-bondong bagaimana mau menguasai tanah ini dan tidak mau mengembalikan ke ahli waris nah kenapa karena pemiliknya kan sudah meninggal ahli warisnya ini kan buta huruf orang-orang tidak tidak mau tidak bisa baca segala macam nah disinilah mafianya bermain oh ya pengen eh rantaranya ini ya ya betul makanya ada inisial eh AN kemudian ada juga indikasi notaris PPAT ya kan mereka ini yang bermain jadi rekan-rekan media tinggal nanti akan saya bongkar semua itu oke ya pak disini yang dilaporin berapa orang pak mohon berapa ya tahun itu tanah sedesa itu tidak muncul tahunnya tapi itu merupakan tanah tersebut bukan tanah liar bukan tanah liar bukan tanah negara itu ada sedesanya nah ada sedesanya dan itu sudah sudah bayar pajak PBB PBB nya sudah ada NJOP nya jadi titik koordinatnya ada sama nah kemudian mereka tadi membuat eh sertifikat dan ingat patahnya disitu yang dia buat itu adalah bukan letak tanah itu jadi berbeda lokasi tanah berbeda juga dengan posisi tanah dan sertifikatnya ya berarti yang dimakan punyanya ahli waris itu yang dibangun itu bukan tanahnya karena salah letak itu ya yang disertifikatkan itu ya jadi sertifikatnya itu luas 4000 kemudian tanahnya ada di ada jauh persilnya bukan jauh di persil kita ya kalau kita itu kan persil 10 ya yang dia sertifikatnya itu adalah persil 3 jauh itu jauh banget berapa meter dari wah jauh sekali itu ada lah 500 meter ada lebih ya sementara setelah kami telusuri bahwa persil 3 itu adalah tanah basah bukan tanah kering gitu loh jadi itulah kelakuan mafia itu jangan lupa follow like dan subscribe sosial media tribun jateng